Terima kasih Tidak Takutlah kamu dengan fitnah dunia Dan takutlah kamu dengan fitnah wanita Karena yang mencelakakan orang-orang sebelum kalian itu adalah wanita kata Nabi Jadi gak ada, oh ini imannya sudah kuat berarti dia aman daripada fitnah wanita Tidak Laki-laki normal pasti akan terkena dengan fitnah wanita Makanya dalam sebuah hadith Rasulullah s.a.w Beliau keluar di rumah beliau Dan kemudian beliau melihat seorang wanita Nah wanita di zamannya Rasulullah kan gak seperti wanita di zaman sekarang Kemudian Nabi s.a.w pulang dan mendatangi istri beliau satu persatu Nah ini menunjukkan adalah kesempurnaan Rasulullah sebagai laki-laki Iya pasti ada kecondongan kepada wanita Jadi kita terkadang merasa aneh dokter Orang tinggal di zaman seperti hari ini Apalagi mungkin di kota-kota besar Mungkin kalau di bandar aja agak kondusif lah Ya perempuannya mungkin pakai jilbab Tapi di luar itu kan wanita-wanita pakai celana rok mini Terus gak nikah-nikah gimana kira-kira itu dokter Dia setiap hari lihat wanita Ya keluar dari rumah lihat wanita Dalam rumah hanya lihat wanita Kemudian dia tidak Tidak menikah Ini kan sesuatu yang Berat sebenarnya yang harus dialami dalam kehidupannya Belum lagi makannya Mie kepiting nanti Iya gak Makannya udang Makannya daging kambing Ini kan menambah syahwat seseorang Iya gak Sehingga Ya belum lagi seperti yang dokter cerita Ikhtilat di sana-sini Iya gak Dari mulai sekolah SD, SMP, SMA Sampai kuliah terjadi ikhtilat Dan ini adalah Jalan yang paling luas Tersebarnya perzinahan Makanya Rasulullah SAW Telah menyebutkan dalam Dalam sebuah pengkobaran Dari hadith beliau Bahwasannya di akhir zaman nanti Orang akan menghalalkan zina Menghalalkan khomer Menghalalkan nyanyian Iya kan Dan terjadi hari ini Hari ini sekarang dokter Kalau kita mau melihat kondisi orang Kalangan awam muslimin Anak muda berumur 20 tahun Tidak punya cewek Itu malah dibuli sama teman-temannya Masa sudah 20 tahun Tidak punya cewek Kamu normal gak? Iya gak? Dulu kan di zaman kita Kalau dibilang Wah kamu cewek sama dia ya Tahun 80-an Kan nangis tuh biasanya Marah atau jengkel Ini sekarang Sekarang SD, Ustaz Nah waktu SD ya Oleh SMA udah gak ya Jadi justru hari ini Kalau gak punya pacar Dia dibuli sama teman-temannya Dianggap gak normal Tapi kalau seandainya gak sholat Biasa Gak ada yang komentari Tapi kalau dia gak punya pacar Wah ente kayaknya gak normal nih Bukan laki-laki Ente gak punya pacar Jadi subhanallah Yang namanya pacaran Dan ikhtilat Ini kan jalan menuju perzinahan Sehingga ini Hal-hal yang perlu Untuk kita fikirkan bersama Terkhusus Provinsi Aceh Ini kan provinsi yang Yang menjalankan syariat Islam Sebenarnya diantara syariat Islam Yang perlu Untuk kita benahi Sekarang ini di Aceh Diantaranya adalah Mesti memisahkan Di antara laki-laki dengan perempuan Mulai dari SD SMP SMA Di acara waliman Atau di acara yang lainnya Nah kalau kita datang Ke masjid-masjid di Aceh ini Atau di masjid-masjid luar sana Dokter Pasti kita akan melihat Adanya pemisah Antara laki-laki dengan perempuan Di masjid Di hampir semua masjid Pasti pasang tirai Bener gak? Dan Nabi SAW Menyebutkan dalam hadifnya Sebaik-baik soft Bagi kaum laki-laki yang paling depannya Dan sejelek-jelek soft Sebaik-baik soft juga Bagi perempuan yang paling belakang Dalam kondisi sholat Dalam keadaan semuanya Menghadap ke Qiblat Tidak saling berhadapan Tidak boleh berbicara Tidak boleh senyum-senyum Dan kemudian semuanya Menutup aura Semakin jauh Antara laki-laki dengan perempuan Maka semakin baik Ini kan sebenarnya Memberikan pelajaran kepada kita Di dalam sholat saja Semakin jauh Laki-laki dengan perempuan Semakin baik Maka di luar sholat Harus lebih Ya gak? Di luar sholat Orang pakai baju Gak seperti di dalam sholat Di luar sholat Orang bisa berbicara Di luar sholat Orang bisa senyum-senyum Di luar sholat Di luar sholat Orang bisa ketawa Maka dengan kondisi seperti ini Maka harus lebih dijauhkan Antara laki-laki dengan perempuan Ya Ini sekarang dokter Kadang-kadang ibu-ibu Selalu masa was-was Ada perempuan-perempuan Yang mengganggu suaminya Dalam pada petik Bahkan terkadang Ibu-ibunya sendiri Yang mengarahkan suaminya Untuk bergaul Dengan wanita sebebas-bebasnya Ya misalnya datang tamu Datang tamu Dia dengan istrinya Ke rumah kita Kan duduknya barengan Kita duduk berdua Dengan istri kita Dia duduk berdua Dengan istrinya Saling berhadapan Ya mungkin Ada yang bicara Yang satunya mungkin Melihat-lihat Melirik-lirik Ini kan fitnah Ya enggak Jadi semua yang namanya Laki-laki yang normal itu Pasti akan terfitnah Makanya Islam Mendatang kepada kita Memisahkan itu semuanya Laki-laki dengan perempuan Dipisah Supaya apa Supaya laki-laki itu Tidak terfitnah dengan wanita Dan si perempuan dia Apa Terjaga kehormatannya Cuman kadang-kadang orang di luar sana Ngomong ente saja yang ngeres Ente saja yang pikirannya kotor Bukan masalah pikiran kotor Ini masalahnya Konormalan laki-laki Ya seperti yang saya sebutkan tadi Rasulullah laki-laki yang paling normal Laki-laki yang paling bertakwa Ya melihat wanita Beliau mendatang istrinya Dan ini adalah bentuk konormalan Ya begitu juga ketika Allah menyebutkan Kisah Nabi Yusuf Ketika wanita istri kerajaan tersebut Wanita yang sangat cantik Nabi Yusuf sebagai laki-laki Hamma biha Ada keinginan Dan disebutkan oleh para ulamat tafsir Inilah keinginan tabiat seorang laki-laki Punya keconongan kepada perempuan Namun kapan akan menjadi dosa Ketika keinginan tersebut Menjurumuskan dia ke dalam Dosa dan mahasiat Media Sunah Ajai